Intro Apa kabar Pemirsa Ijogja? Bersama saya Lian Kartika akan membawakan berita seputar Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita pertama, peserta di Klapim Tingkat 3 dan 4 dari Pemerintah Provinsi Bengkulu melaksanakan keunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Diy pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 bertempat di Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Para peserta di Klapim Tingkat 3 dan 4 Pemprov Bengkulu melaksanakan observasi ke Pemda Daerah Diy pada hari Selasa 11 Juli 2017 bertempat di Gedung Unit 8 Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Observasi bertujuan untuk mengetahui cara mengatasi kemiskinan di wilayah Bengkulu. Hal tersebut bertujuan untuk mengiring desa yang ada di Provinsi Bengkulu di mana tingkat kemiskinan di sana cukup tinggi ke arah yang lebih baik. Menurut Haji Muslih SHMSI selaku pimpinan rombongan peserta di Klapim Provinsi Bengkulu mengatakan bahwa para peserta di Klapim 4 dan 3 ini akan mengambil lokes mengenai penurunan angka kemiskinan karena di Provinsi Bengkulu tercatat 30% masuk kategori miskin yang ada di 10 kabupaten se-provinsi Bengkulu dengan jumlah penduduk sekitar 1,9 juta orang. Program prioritas kebenur kami adalah penurunan angka kemiskinan. Kenapa asasannya keangka kemiskinan? Karena Bengkulu dari jumlah 10 kabupaten, 1 kota dengan jumlah penduduk lebih kurang 1,9 juta, 30%nya adalah miskin. Dr. Andes Lestio SHCN selaku penjabat segda D.I.E. mewakili Gubernur D.I.E. mengatakan bahwa di Klapim 3 dan 4 yang hadir diharapkan menjadi agen perubahan dan menjadi pemimpin yang inovatif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dengan demikian, angka kemiskinan yang ada di Provinsi Bengkulu akan berkurang. Berita terakhir, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, Gubernur D.I.E. dalam acara syawalan di Balai Kota Yogyakarta memberi himbauan pada orang tua agar melakukan pengawasan terhadap putera-putrinya di era kenakalan remaja saat ini. Ruang rawat inovipi yang diberi nama Kalibiru di RSU Dewates, Kulonprogo diresmikan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 oleh Gubernur D.I.E. Hamengkubuwono X dan Bupati Kulonprogo, Dr. Haji Hastowardoyo SPOG, bertempat di halaman Ruang Inovipi Kalibiru. Bupati Kulonprogo menyampaikan bahwasannya pembangunan RSU Dewates dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama dilakukan pada tahun 2015, selanjutnya tahap kedua dan ketiga akan dilaksanakan pada tahun 2017, 2018, dan 2019, yang nantinya pada tahun 2019 akan memfokuskan penyelesaian senter medik, ruang rawat inovipi, asrama, dan apartemen. Kedepannya RSU Dewates dapat menghadirkan oriental medis di Kulonprogo. Perlu kami sampaikan bahwa pembangunan rumah sakit Wattes dikerjakan secara keseluruhan, ada tahap satu yang sudah dikerjakan pada tahun 2015, dan kemudian ada pembangunan tahap dua dan tahap tiga, yang insya Allah akan kita kerjakan di tahun 2017, 2018, dan 2019. Untuk pengembangan pembangunan rumah sakit daerah Wattes pada tahun 2018 dan 2019, berupa penyelesaian senter untuk medik, rawat, inovipi, dan empat lantai yang ada di belakang kita semua ini. Dan juga di sebelah belakang lagi ada asrama dan juga ada apartemen, yang juga ini berkat dukungan dana dari pemerintah daerah tingkat satu, Bapak Gubernur, dan seluruh jajarannya sebesar nantinya 70%, dan kemudian Kabupaten Kulonprogo sebesar 30% secara bertahap, motijis dalam waktu tiga tahun. Bupati Kulonprogo dan Direktur RSU Dewates menyerahkan dokumen admin duk kepada lima warga Kulonprogo. Selanjutnya, dengan program-program unggulan RSU Dewates, diharapkan rumah sakit ini semakin berkembang dan dapat menjadi rumah sakit bertaraf internasional. Hal ini diselaraskan dengan dibukanya bandara internasional baru yang berpotensi meningkatkan kedatangan wisatawan dari luar negeri. Rumah sakit telah berkembang dari lembaga kemanusiaan, keagamaan, dan sosial murni menjadi semacam entitas bisnis yang berorientasi profit. Apalagi setelah diizinkannya para pemodal untuk mendirikan rumah sakit. Oleh sebab itu, pengelolaan rumah sakit guna mencapai efisiensi dan efektivitas memerlukan profesionalisme yang tinggi dengan pengelolaan bisnis modern agar tercapai pada tataran good hospital governance dari good practice menjadi best practices. Gubernur DIY Hamengku Buwono 10 dalam sambutannya berkesan bahwa pengelolaan rumah sakit untuk mencapai efisiensi dan efektivitas memerlukan profesionalisme yang tinggi dengan pengelolaan bisnis modern agar tercapainya good hospital government. Gubernur DIY Hamengku Buwono 10 juga berharap agar nantinya RFUD Watas dapat menjadi rumah sakit yang mempunyai standar pelayanan internasional. Dengan pelayanan standar internasional diharapkan RFUD Watas tidak hanya dapat melayani pasien lokal namun juga dapat menangani wisatawan dari luar negeri yang memerlukan pelayanan medis saat berada di Kulon Progo. Ini juga merupakan salah satu langkah persiapan pemerintah seiring dibukanya bandara internasional baru di Kulon Progo yang diprediksi meningkatkan penerbangan dari luar negeri. Ruang rawat inap VIP Kalibiru RSUD Watas Kulon Progo diresmikan oleh Gubernur DIY Hamengku Buwono 10 dan Bupati Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017. Gubernur DIY Hamengku Buwono 10 didampingi GKR Hemas serta rombongan dari Pemda DIY hadir pada acara syawalan dan halal bialal yang bertempat di halaman Balai Kota Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017. Kami haturkan pula bahwa silaturahmi dan halal bialal atau syawalan pada pagi hari ini merupakan syawalan yang pertama bagi kami khususnya Pak Heru Purwadi beserta Ibu dalam ataupun hasil dari Pilkada Kota Yogyakarta yang lalu. Gubernur DIY Hamengku Buwono 10 menekankan pentingnya pengawasan pergaulan pada anak dan layanan pendukung tersetandarisasi serta menghimbau khususnya kepada orang tua untuk mengawasi anaknya mengingat pergaulan di luar rumah yang lebih membahayakan. Dan dikarenakan pengawasan pergaulan anak sangatlah penting karena telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak SMT sebagai upaya untuk menghindari hal tersebut diharapkan orang tua dapat berkomunikasi secara baik dengan putera-putri mereka dan tidak hanya menyerahkan tanggung jawab kepada pihak sekolah ataupun guru. Beberapa waktu ini kita menghadapi tantangan yang sangat memprihatinkan di mana ada kecenderungan anak-anak cucu kita yang berpendidikan SMP sudah melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan ada yang melakukan tidak sekedar kekerasan melanggar hukum bidana. Ternyata dalam langkah-langkah koordinasi kami ditangkap orang tuanya dihadirkan tapi nyatanya juga tidak berkurang tapi ternyata juga akhirnya melakukan tindakan pidana jadi kami sepakat dengan Forkominda untuk kita proses hukum. Saat ini Yogyakarta telah diresahkan oleh aksi klitih yang kebanyakan pelakunya adalah remaja para pelaku klitih melakukannya secara diam-diam dan dilakukan pada malam hari. Biasanya para pelaku klitih mencari korban yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan memulai aksinya dengan sadis sehingga kondisi ini menimbulkan keprihatinan khususnya bagi Gubernur DI Hamengku Buwono X fenomena klitih ini seperti hanya bom waktu yang kapan saja bisa meledak sehingga pencegahan sejak ini harus diterapkan baik dari lingkungan keluarga maupun sekolah dalam acara tersebut dipentaskan tarian Mangastuti tarian yang memiliki arti kemakmuran itu dipentaskan untuk menghibur para tamu undangan setelah itu acara dilanjutkan dengan berjabat tangan antara wali kota dan jajaran pejabat serta semua elemen masyarakat yang hidup sebagai penutup tamu undangan disuguhkan dengan berbagai hidangan makanan dan minyaknya berita terakhir tadi sekaligus menjadi penutup dari berita hidup kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!